Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita merasa gak mau mewadahi dengan baik Kita di DPR juga jangan sampai ini dua-duanya yang bisa kerjasama Khusus untuk kasus masalah ini Terus terang kami pun tidak ingin ini menjadi gaduh Karena kita harus melindungi semuanya Bukan hanya melindungi diri juga Melindungi juga pihak-pihak anggota kami juga yang lain Disinilah titik masalahnya Dokter Terawan gak mau menempuh persyaratan yang diwajibkan oleh IDI Entah dengan alasan apa Mungkin alasan dia rumit kalau berhubungan dengan IDI yang penuh dengan birokrasi Dan penguji yang dia anggap tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan Pecatan dokter Terawan yang sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kedokteran Sejak tiga tahun lalu gak segera dieksekusi Malah dieksekusinya pada saat muktamar Di Indonesia ini muktamar apapun gak pernah bersih dari campur tangan politik Sehingga wajar masyarakat juga melihatnya sebagai gerakan politik untuk menyingkirkan dokter Terawan Sudah banyak cerita dibalik meja yang saya dengar Kalau banyak para dokter itu Sering bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat yang dijual perusahaan farmasi itu Supaya si dokter dapat Wah oke lah Kita sebut itu oknum Tapi IDI sendiri tidak pernah mencoba mengurus hal beginian dengan menyebutnya tidak prosedural Atau bahkan memecat anggota yang bermain seperti itu Bahkan cenderung membiarkan Benarkah ada motif politik dibalik pemecatan dokter Terawan? Ditulis oleh Nafi Zewart dari zewart.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sedih Itulah kata pertama yang terlintas dalam bandar penulis sebagai salah seorang rakyat kecil Ketika mendengar nama Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto SPR ADK dipecat oleh IDI Dalam muktamar ke-31 mereka di Bandar Aceh beberapa hari yang lalu Pemecatan mantan Menteri Kesehatan ini berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Atau MKEK-ID yang dibajarkan dalam muktamar ke-31 IDI di Bandar Aceh Meski keputusan pemberhentian Dr. Terawan baru disampaikan di muktamar IDI di Aceh Ketua IDI Aceh, Safri Zell Rahman, mengatakan Pemberhentian Terawan sejatinya sudah direkomendasikan 3 tahun lalu Saat muktamar IDI di Samarinda Jadi ingat, jika sebelumnya Dr. Terawan juga pernah diperhentikan sementara dari MKEK-ID Terhitung 12 bulan sejak 26 Februari 2018 Hingga 25 Februari 2019 Sebenarnya, awal mula Dr. Terawan dipecat oleh IDI Karena beliau memperkenalkan terapi cuci otak sebagai penyembuhan penyakit serut Mereka mengatakan bahwa terapi ini harus diuji coba kepada hewan Tidak boleh diuji coba pada manusia langsung Tetapi faktanya banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari terapi otak oleh Dr. Terawan ini Antara lain Trisu Trisno, mantan kepala bin Hidro Priyono Tokoh pers Dahlant Iskan beserta istrinya SPY Abu Rizal Bakri Prabowo dan tokoh lainnya Menurut SPY sudah ada ribuan orang yang merasa tertolong dengan pengobatan yang dilakukan oleh Dr. Terawan Salah satunya seorang perdana menteri Banyak yang merasa ditolong, saya punya sahabat Seorang pemimpin dunia, saya tidak perlu sebut namanya Dia memiliki keluhan di bagian kepala Berobat kedua negara tetangga kita yang dianggap maju di bidang kedokteran tidak sembuh Cerita SPY Akhirnya datang ke Jakarta karena dia seorang perdana menteri Dr. Terawan sempat menyampaikan kepada saya Saya sampaikan silakan sesuai dengan yang berlaku selama ini Singkat kata, sahabat saya itu sembuh Ungkap SPY dalam rekaman video Keberhasilan metode di S.A. oleh Dr. Terawan pernah dialami oleh orang tua Waden Lantamal Atau Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Dua Padang Kolonel Marinir Freddy John H. Pardosi Menurut Freddy hasil pengobatan Terawan sangat baik dan biayanya pun menjadi lebih murah Saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu Dua kali ibu tindakan di S.A. di RSPAD Saya menghadap dan minta tolong direngankan biaya Puji Tuhan langsung dibantu Katanya dalam keterangan tertulis Pada tanggal 12 November 2018 Kedutan Besar Vietnam untuk Indonesia Juga pernah menjalin kerjasama dengan RSPAD Gato Subroto Bahwa Kanada seribu pasien Vietnam Menjalani terapi cuci otak Dalam pengalamannya pasien Bisa sembuh dari strok Selang 4-5 jam pacar operasi Metode pengobatan tersebut bahkan Telah diterapkan di Jerman dengan nama Paten Terawan Teori Atas pengabdiannya, Terawan mendapatkan sejumlah Penghargaan diantaranya penghargaan Hintroprional Strategic Consulting Atau HSJ dan dua rekor mori sekaligus Sebagai penemu terapi cuci otak dan pendapatan program digital substraction angiogram Atau DSA terbanyak Terawan membuktikan kepada dunia medis Meski menjadi dokter militer Yang tetap bisa memberikan penemuan metode baru Dan pelayanan cepat kepada pasien serok Agar cepat sembuh Pada tahun 2018 Dokter Terawan juga pernah diundang oleh rumah sakit Krankenhaus Nordwest di Jerman Yang mengajaknya riset bersama Terkait terapi otak yang dikembangkan oleh dokter Terawan Pada saat itu dokter Terawan Menyatakan tengah memenuhi undangan rumah sakit terkenal di Jerman Sekaligus menunjukkan kemampuan Dan kepakaran dokter Indonesia Yang sekalian menunjukkan Kesejajaran ilmu orang Indonesia Dengan teman-teman di Jerman Jangan sampai kami di Indonesia Hanya dianggap main ngayal saja dan tidak ilmiah Sedangkan negara lain sangat menghargai Kalau bisa nangis Saya nangis tenang karena sedih Ujarnya kepada media Jadi sungguh sangat aneh juga Jika dokter Terawan yang sudah banyak Menyembuhkan pasien serok lebih cepat Berdapat banyak penghargaan Pernah diundang ke Jerman terkait terapi cuci otaknya Tetapi di Indonesia malah dipecat Ada yang tahu apa yang sudah mereka lakukan selama ini Untuk menyembuhkan pasien serok secara cepat Apakah mereka tidak mau banyak orang serok Bisa cepat sembuh Sekitar 4-5 jam paca operasi Seperti yang dilakukan oleh dokter Terawan selama ini Ada juga yang mengatakan bahwa Biaya terapi otak dokter Terawan tidak murah Seolah ingin membuat narasi jihad Bahwa dokter Terawan mencari keuntungan pribadi Memang benar Biaya terapi otak oleh dokter Terawan ini tidak murah Sekitar 23-25 juta rupiah Sebenarnya untuk DSA-nya sendiri Cuma 23 juta atau 25 juta rupiah Sekitar itu Ungkapnya saat ditemui di Rumah Sakit Kepresidenan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Atau RS PAD Gato Subroto Jakarta Pusat Namun menurutnya Biaya yang memengkak justru dikarenakan Biaya pemeriksaan-pemeriksaan lainnya Seperti pemeriksaan yang berkaitan dengan penyakit lain Tetapi yang jadi permasalahan adalah Pemeriksaan lain Penunjang, dokter-dokter lain yang memeriksa Kaitan dengan penyakit-penyakit lain Itulah yang membuat memengkak Sebenarnya DSA sendiri murah Ujarnya Jika dengan biaya sebesar itu Bisa sembuh setelah 4-5 jam pasca operasi Itu relatif lebih murah Daripada biaya operasi strok secara biasa Belum termasuk biaya rumah sakit Biaya obat-obatan syaraf Yang harganya mahal Bahkan Biaya terapi yang membutuhkan Waktu yang lama Tergantung ringan Atau beratnya kasus strok Yang dialami oleh pasien Miris memang Dokter trawan yang sudah berhasil Menyebutkan orang Malah dipecat Dokter Sukardip Pendiri Hilal Amar Society Indonesia Atau hasil yang merupakan Oknum dokter Yang tersaga paham radikalisme Malah diucapin Belas Sukawan Jangan katakan Jika mereka tidak tahu Bahwa hasil sudah ditetapkan Sebagai organisasi terlarang Oleh PBB Sejak tahun 2015 silat Jadi kita bisa menulai sendiri Kenapa Metode cuci otak Oleh dokter trawan Yang sudah banyak menyebutkan Pasien strok Tidak disukai oleh pihak lain Apakah karena ada dapur Oknum dokter yang terganggu Karena mereka tidak bisa lagi Mendapatkan banyak uang Dari semua pasien strok Memilih terapi otak Karena mereka tidak bisa lagi Mendapatkan banyak uang Jika semua pasien strok Memilih terapi otak Oleh dokter trawan Yang sudah terbukti Menyebutkan dalam waktu 4-5 jam pacar operasi Kita tidak menyalahkan Sebuah institusi Tetapi kita harus sadar Bahwa selalu ada oknum Di dalam sebuah institusi Dan itu pasti Apalagi ketika kita ketahui Bahwa Ketua PBID Periode tahun 2022 Sampai 2025 Yang bernama Muhammad Adib Khumaidi Juga ternyata menjabat Sebagai ketua lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Informasi yang sama Bahwa Muhammad Adib Khumaidi Sebagai ketua lembaga Kesehatan Majelis MUI Juga bisa dilihat Dalam situs internal mereka Yang beralamatkan Di MUI.org.id Dan banyak oknum Di MUI Tidak suka dengan Pemerintahan Presiden Jokowi Karena dapur mereka Terganggu setelah Kemenangan sertifikat halal Sekarang diambil alih Oleh kemenang dan hasilnya Juga masuk ke gas negara Apakah ini sebab kebetulan? Bagaimana menurut Anda? Wassalam Nafi Siwat